Pemirsa dikelilingi oleh lautan yang luas menjadikan perairan Indonesia kaya dengan ikan. Pembinaan industri kreatif berbasis perikanan perlu dimunculkan terutama di daerah pesisir. Dan hal ini untuk membuka lapangan pekerjaan di segala aspek industri. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi perikanan yang cukup menjanjikan. Salah satunya berada di kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara. Kota yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai nelayan ini perlu melakukan gebrakan kreatif agar kekayaan laut dapat diolah secara maksimal. Sektor perikanan seharusnya bisa menciptakan peluang usaha dengan pembinaan yang tepat. Hal tersebut disampaikan Chairman and CEO MNC Group Haritano Sudibyo saat memberikan materi kewirausahaan dan pembangunan ekonomi Indonesia di Politehnik Perikanan Negeri Kota Tual, Maluku Tenggara, Kami Sore. Ht menegaskan pentingnya tiga aspek dalam mendukung tumbuhnya industri perikanan. Di sini potensinya besar, karena hasil lautnya kan luar biasa besarnya. Jadi bisa difokuskan untuk adik-adik kita ini, untuk karir mereka ke depan, bagaimana belajar penangkapan yang maksimal. Cara penangkapan ini kan bisa menentukan bisa dapat sedikit atau banyak ya. Jadi mereka belajar itu, kemudian processingnya penting juga bagaimana memproses supaya jadi barang jadi yang bisa dijual. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya ya belajar marketing. Kita bisa membuat sesuatu, tidak bisa jual juga. Ya, tidak jadi juga. Pengalaman yang dibagikan HT mampu memotivasi generasi muda untuk sukses dalam dunia kerja. Harapannya, daerah di pelosok tanah air mampu mengejar pertumbuhan di kota besar. Sama-sama melestarikan ke lautan kita agar ke depannya tidak ada yang, tidak ada sama seperti yang kemarin, adanya perusahaan atau pengambilan secara ilegal. Hari ini kan salah satu pengusaha tersukses di Indonesia juga. Dan itu membangkitkan semangat kami mahasiswa untuk sama-sama berjuang, membantu masyarakat melestarikan laut yang ada di Indonesia. Di akhir acara, HT mengapresiasi 10 mahasiswa berprestasi atas semangatnya dalam menuntut ilmu. Generasi muda perlu menanamkan nilai kedisiplinan dan pantang menyerah untuk meraih masa depan yang lebih baik. Dari Kota Tual, Maluku Tenggara, tim liputan MNC Media melaporkan.